Intro Hubungan yang tak pernah akrab dengan orang tua Seperti yang dialami sahabatnya yang lain Artis asal Bima ini bertekad Tak ingin mengulang kembali pengalamannya tersebut Terutama pada hubungannya dengan sang buah hati saat ini Ya kalau saya juga soalnya dulu juga bisa dibilang Kalau misalkan kayak istilahnya dia inner child Inner child itu kan Saya sama orang tua, sama ayah tuh Gimana ya Baik-baik saja sebenarnya Cuman kita gak bisa berkomunikasi dengan baik itu doang Kayak ngobrol tuh Setiap posisi bareng tuh selalu susah buat ngobrol gitu Selalu susah buat bisa Ketika naik mobil berdua gitu Kayak kadang ini sama teman-teman yang bisa bercanda Bisa bikin konten sama orang tua Kalau saya tuh kadang ngerasa kok gak bisa ya gitu Soalnya gak tau kenapa ya Cuman itu mungkin karena dari kecil Nah itu mungkin yang pengen saya perbaikin di kehidupan keluarga saya Saya harus bisa dekat sama anak Anak juga harus bisa menganggap saya tuh sebagai ayah Tapi juga kadang menjadi temannya juga Tempat dia curhat, tempat dia cerita gitu Karena saya gak bisa cerita sama ayah gitu Artis yang mengawal karirnya sebagai komika ini Memang merasa ada yang tak biasa pada hubungannya dengan kedua orang tua sejak kecil Sehingga untuk sekedar curhat pada kedua orang tua pun Seakan ada benteng yang menghalangi Apalagi sampai mengungkapkan perasaan sayang kepada orang tua lewat kata-kata Pengalaman inilah yang membuat Rigen solat terluka dan sedih Karena tidak mengalami kedekatan dengan orang tua Yang sama seperti pengalaman para sahabatnya Sebenarnya dua-duanya gak tau ya Karena mungkin karena kalau Kayaknya banyak deh yang ngerasain kayaknya ya Sekarang tuh banyak banget Ngerasa kayak susah gitu untuk dekat sama orang tua Bukan susah ya Gimana ya Kurang bonding gitu lah kayak Kayak Ngomong I love you ke orang tua Tuh kita tuh saya ngerasa Saya pernah ngobrol sama teman-teman tuh Ya ya susah ya Kenapa ya gitu Makanya banyak yang pengen tuh ngajarin anaknya untuk Udah ngomong I love you ke orang tua tuh Gak apa-apa santai aja gitu Dan itu yang pengen diterapin gitu Kayak ngomong I love you Ngomong sayang Ngungkapin perasaannya ke orang tuanya Kayak kita tuh sayang sama orang tua Tapi kalau ngungkapin tuh kayak Aduh kayaknya Ngapain sih gitu Kayak suka kayak gitu tuh Suka malu gitu Bingung gitu Kisah Rigen ikut di Alamisari Salah satu partisipan Saat tim insert mengulik perihal inner child Yang tengah viral didengungkan di dunia maya Jarang mendapat apresiasi atau pujian Dari orang tua di masa kecil Membawa wanita muda ini Seolah memiliki dahaga terhadap pujian Sehingga sekali dipuji orang ketika dewasa Akan turun air matanya dengan sendiri Ya memang aku dari kecil Tidak pernah mendapatkan apresiasi dari ayah Jadi kalau misalnya ada mungkin abang-abang gitu Yang bilang wah lo keren banget gitu Jadi kayak tiba-tiba nangis gitu Sedih Kayak ngerasa diapresiasi aja Sementara dari kacamata dunia psikologi Inner child sendiri sebetulnya Bukan hanya soal luka atau trauma Melainkan juga tentang pengalaman yang membahagiakan Hanya saja Raph orang lebih mengasosiasikan Pada pengalaman buruk Berujung luka dan trauma Memang inner child pada umumnya Akan diarahkan pada luka-luka Pada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan Yang dialami seseorang di masa anak-anak Kemudian tetap dia bawa hingga dia dewasa Dan itu tanda kutip ya Bisa memengaruhi dan mengganggu Namun menyoal upaya untuk bisa sembuh dari inner child yang menyakitkan Atau melukai batin Seseorang diharapkan untuk mampu mengenal dirinya sendiri Mengidentifikasi faktor-faktor yang pernah melukai batin tersebut Hingga butuh keberanian untuk menjalani terapi yang tepat pada tenaga profesional Dalam hal ini psikolog ataupun psikiater Bagaimana cara menyelesaikan? Kan itu jadi persoalan Karena kita tidak mungkin mengubah lukanya Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana menyembuhkan lukanya Yang pertama adalah Kita bantu untuk menyadari bahwa itu bagian dari diri kita Banyak sekali sekarang aktivitas ya Pemulihan mental yang tujuannya adalah untuk menerima diri Lalu yang kedua Dibantu dengan profesional Terutama psikolog dan konselor Hal ini bisa dilakukan dengan cara untuk menganalisis kembali Persoalan apa sebenarnya yang membuat lukanya Jadi kita mundur gitu Karena konsep inner child ini adalah konsep psikoanalisis gitu Lalu tahap berikutnya Pengalaman gak enak ini kemudian diolah gitu Dengan terapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.